Mana lebih berat antara Tawasul dengan ceramah? Dari satu sisi lebih sulit ceramah, karena ceramah kudu boga persediaan ilmu dan kudu lancar letak. Tetapi di sisi lain, karena Tawasul itu menembus langit, daya tembusnya lebih berat daripada ceramah. Jadi ketika Tawasul itu kita pertama darah kepada Nabi tadi itu. Silahat roti Nabi, kita berkunjung loh kita ke Nabi. Di Madinah ma'etama kuburan jasadah kaseb, ariroh Nabi, dimana? Punta nyahat atau gak jawab? Cicinya? Ngomong secara ria, Seti, mak adi, sidqin, inda, malikim, muktadir. Nabi, para nabi, para wali, para syuhada, para solidin, Ruhnya itu bergabung di mak adi tempat duduk, sidqin benar, inda dekat, malikim, raja, muktadir yang maha kuasa. Nari yung jeng Allah, dimana malikim, inda malikim itu tidak bisa ditunjukkan dengan arah amin. Dih luhur, dih hatap, dhkencah, dhkatuhu, hanteh harem, hanteh tuhat. Dimana? Dih dekat. Dih dekat, nah lebih dekat, dibatang orang bohong. Jadilamun urani ilaha, trotin nabi, cet nabi iya di dia. Nabi, madu, kuh. Mantak ayi sholatnya, astalagu alaikadu alaihi. Salam bagimu, ya Rasulullah. Walikad salam. Rasul gak jawab, mun hanteh urana kersolat, nak dikir. Ay hanteh nateh dikir, mah. Cuma tak? Hanya di mulut. Tidak dengan hatimu, cita palsu. Jadi tawasul, 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 ngirim kuatihak ke madino. Kasih abul kodil, ngirim kuatihak ke bagdad. Lah ini tuh mah jasad. Ruh beliau, bimak alisipkit, inda malikimuktadil. Oh, jarak si orang kaju. Sebab dia bukan di langit. Dia bukan di bumi. Tidak di atas, tidak di belakang. Samar, mah. Samar. Muka hanteh jadi dekat poho hanteh jadi jauh. Jadi jauhnya bukan mata apa, bukan jarak.